Pertama, untuk langkah-langkah yang dilakukan pemerintah, pertama untuk THR tadi, PP-nya sudah dikeluarkan oleh Bapak Presiden atau sudah ditanda tahan, dan PMK juga sudah keluar. Kami sekarang sedang melakukan persiapan dengan seluruh Satker untuk eksekusi pembayaran THR ini. Kita harapkan akan bisa dilakukan serentak paling lambat adalah pada hari Jumat ini. tanggal 15 ya, kalau nggak salah Jumat ini. Itu yang mungkin saya sampaikan. Kemudian untuk jumlahnya, untuk THR dari ASN Pusat, TNI Polri itu Rp6,775 triliun, untuk pensiunan Rp8,708 triliun, dan untuk ASN daerah diperkirakan adalah Rp13,898 triliun. Seperti diketahui bahwa THR ini hanya diberikan kepada seluruh pelaksanaan dan seluruh TNI Polri, Hakim dan Hakim Agung yang setara dengan jabatan di bawah Eselon 2. Jadi artinya pejabat Eselon 1 dan 2 atau jabatan fungsional yang setara dengan Eselon 1 dan 2, serta para pejabat negara tidak mendapatkan THR. Jadi total dari THR yang akan dicairkan, yaitu pada hari Jumat ini, adalah sekitar Rp29,382 triliun. Untuk kita kan dari sisi pemerintah, itu sedang terus melakukan kajian terhadap berbagai langkah-langkah yang bisa tetap memfokuskan pada penanganan COVID-19, yaitu penyebaran dan kemudian mencegah korban jiwa. Namun di sisi lain, mengkaji berbagai kemungkinan agar dampak kepada sosial ekonomi itu bisa dikurangi juga. Jadi inilah langkah-langkah yang akan dilakukan, namun itu tergantung kepada data driven-nya. Jadi artinya Bapak Presiden dan Kabinet pasti akan melihat seluruh langkah-langkah dari berbagai aspek tadi, dan juga melihat bagaimana data untuk penanganan penyebaran COVID-19 ini untuk bisa dilihat apakah ada kemungkinan-kemungkinan untuk melakukan tindakan yang bisa menyeimbangkan antara kebutuhan tetap menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat. Namun di sisi lain, bisa memberikan ruang bagi interaksi sosial dan ekonomi, tapi dengan apa yang disebut new normal. Nah ini berbagai negara kan juga sudah mulai melakukan, atau akan melakukan. Kalau saya lihat di Eropa, mereka mulai melakukan di Inggris, di Jerman, di Perancis, dan bahkan negara seperti Itali, Spanyol, dengan kriteria-kriteria tertentu mengenai apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan dalam kondisi new normal tersebut. Indonesia juga melakukan kajian yang sama. Jadi kalau sekarang ini beredar di berbagai We Out Group mengenai bahan presentasi dari Pak Menko, itu adalah salah satu bagian yang akan dikaji, termasuk dari berbagai kementerian lembaga lain yang memiliki kompetensi untuk melihat dari semua aspek secara seimbang. Aspek kesehatannya, aspek dari sisi keamanan masyarakat, dari aspek kegiatan sosial, dan dari sisi aspek ekonomi, bahkan juga dari sisi aspek ekonomi.